Musik atau nyanyian itu bagi sebagian orang itu seperti makanan, bagi yang lain seperti obat, bagi yang lain seperti kipas angin. Smart viewers, kedatangan grup band asal Inggris Coldplay menarik perhatian banyak pihak nih. Ada yang antri pengen nonton tapi ada juga yang menolak kedatangan mereka. Fenomena semacam ini sebenarnya udah lama ada nih. Di samping itu ada juga fenomena hijrah beberapa anggota band lokal hingga penyeruan pandangan jika musik itu haram dalam Islam. Episode ini kita akan ngobrol seputar kondisi itu bareng sama dosen Fakultas Ushuluddin Uwin Syarif Hidayatullah Jakarta, Rahmat Hidayatullah. Selain jadi dosen, Bang Rahmat juga aktif bermusik dan menulis juga loh smart viewers. Halo smart viewers, balik lagi di Good Talk Bindus TV. Sekarang aku udah barengan sama Bang Rahmat Hidayatullah atau akrabnya di Sapa, Bang Rahmat. Halo Bang. Halo. Gimana nih kabarnya hari ini, baik? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah luar biasa ya. Smart viewers, Bang Rahmat ini adalah seorang dosen pengajar di Uwin, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, ngajarnya soal teologi dan filsafat di Fakultas Ushuluddin ya Bang ya? Betul. Wow, menarik. Selain itu juga denger-dengar aktif bermusik juga nih Bang? Ya, kadang-kadang. Kadang-kadang di tengah kesibukan nih masih sempat bermusik dan penulis juga soal funk, soal metal muslim juga ya Bang ya? Dan budaya populer lainnya. Wow, menarik banget. Nah, smart viewers, hari ini tuh kita akan ngobrolin nih seputar isu yang lagi sangker, ya kan? Gonjang-ganjing nih soal musik. Gimana sih musik dalam pandangan Islam? Mungkin kita akan mulai dulu dari ini ya. Indonesia kan akan kedatangan grup band yang besar namanya dari Inggris. Di London tepatnya Coldplay. Ini Bang Rahmat melihat kondisi kedatangan Coldplay yang penuh dengan mungkin penolakan atau antusiasme juga itu gimana Bang? Saya coba mengajukan dua poin ya untuk menjawab pertanyaan itu. Pertama, setiap orang itu kan sebetulnya punya hak dan kebebasan untuk setuju atau tidak setuju dengan pandangan dunia, sikap hidup ya, atau kode-kode moral tertentu. Dan kita sebagai sebuah negara demokratis ya, negara menjamin warga negaranya untuk mengemukakan dan mengekspresikan pandangannya masing-masing. Betul. Jadi itu hal yang biasa, hal yang lumrah. Sejauh persetujuan atau ketidaksetujuan tersebut disampaikan dengan cara-cara yang berbasis pada prinsip-prinsip kehadapan publik. Misalnya ya kita ini kan sebagai sebuah negara hukum diatur oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Sejauh tindakan-tindakan kita, pembicaraan kita, ungkapan kita itu tidak melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan. Maka itu sah-sah saja. Itu pertama. Yang kedua, negeri ini kan isinya bukan bebek. Isinya itu manusia yang punya kehendak, otonomi, dan kebebasan untuk memilih berbagai pilihan yang tersedia. Maksud saya gini, katakanlah misalnya Coldplay datang ke Indonesia. Walaupun belum begitu jelas apakah ada hubungan langsung antara musiknya dengan apa yang disebut oleh beberapa kalangan dengan istilah LGBT. Kan penonton datang ke sana itu dengan berbagai macam motif yang berbeda. Maksudnya ketika penonton misalnya datang menyaksikan konser Coldplay, tidak secara otomatis dong dia menjadi LGBT. Jadi kadang-kadang tidak ada hubungan langsung gitu ya, antara seni dengan ideologi yang diandalkan oleh seseorang gitu ya. Sehingga ketika kita mendengarkan karya-karya tertentu, secara otomatis kita akan mengikuti pandangan dunia mereka. Itu tidak seperti itu. Jadi setiap orang itu pada dasarnya punya pilihan bebas untuk menentukan sikap hidupnya masing-masing. Dan apa yang dikampanyekan oleh orang lain itu belum tentu diikuti oleh masyarakat pada umumnya. Lalu kita geser nih Bang, tadi kan soal ini ya, bagaimana cara kita memandang sebuah fenomena. Kalau tadi kan kita ngobrolnya soal kedatangan Coldplay gitu ke Indonesia. Kita geser ke dalam negeri nih, kalau di dalam negeri ini kan banyak yang sebelumnya itu fenomenanya hijrah. Nah menurut Bang Rahmat, melihat kondisi itu gimana Bang? Mungkin saya akan memulai dari kisah salah seorang mu'alap. Ini seorang musisi terkenal ya pada eranya, namanya Cat Stephen. Dia itu tahun 1977 itu masuk Islam menjadi mu'alap. Nah ketika Cat Stephen itu masuk Islam menjadi mu'alap, dia mendapatkan doktrin gitu kan dari beberapa ulama bahwa musik itu diharapkan. Akhirnya dia hengkang dari dunia musik. Oke. Akhirnya pada tahun 2006 dia kembali setelah mendengar penjelasan dari Imam Masjid di Central Mosque bahwa bermusik itu tidak masalah menurut Islam. Sejauh musik itu adalah musik yang baik dan dia tidak menghina orang lain dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip etika Islam. Nah di Indonesia kita juga menyaksikan bagaimana anak-anak muda termasuk para musisi yang kemudian sedang dilanda gelombang hijrah itu kan. Dan beberapa di antara mereka kemudian hengkang dari dunia musik berhenti secara total bahkan beberapa mengharamkannya. Jadi tergantung jalurnya hijrahnya lewat mana gitu kan. Makanya juga trennya cenderung pariatif. Nah ada satu gejala umum yang disebut oleh Timothy Winter. Dia ini juga seorang mualap ya sekarang dikenal sebagai Abd al-Hakim Murad, cendikiawan muslim Inggris. Dia bilang orang yang konversi itu kadang-kadang mengalami apa yang disebut sebagai gejala konvertitis. Apa itu bang? Sindrom kemualapan gitu. Konvertitis itu semacam itu. Sebuah gejala di mana orang memperlihatkan sikap absolutis. Merasa benar gitu kan karena dia ingin menunjukkan sebagai muslim yang sempurna dalam satu malam. Nah jadi hijrah itu sebetulnya sebuah proses gitu ya. Jadi tergantung pada perjumpaan mereka nanti dengan wacana-wacana keagaman baru, jaringan-jaringan sosial baru. Biasanya mereka mengalami proses pelunakan gitu. Nah teman-teman musisi yang hijrah ini beberapa tetap melanjutkan musik. Tapi biasanya menggunakan musik sebagai media dakwah gitu kan. Yang lain berhenti memainkan musik secara total karena menganggap atau mendapatkan doktrin bahwa musik itu haram. Berarti fenomena itu di luar sana juga banyak terjadi ya Bang ya? Gak cuma di negara ini ya? Ya, di berbagai tempat. Nah pandangan para ulama itu sendiri sebetulnya gak monolitik. Oke. Beberapa membolehkan, beberapa mengharamkan. Dan para ulama baik yang membolehkan maupun yang mengharamkan ini sudah menulis berjilid-jilid kitab. Ya. Misalnya di kalangan ulama yang mengharamkan, kita kembali misalnya ke periode klasik. Ada seorang ulama namanya Ibnu Abidun ya. Dia menulis kitab Damul Malahi. Intinya dia menganggap hiburan atau menempatkan hiburan sebagai sesuatu yang negatif dan pejoratif. Kira-kira seperti itu. Oke baik. Nah di era kontemporer, ini biasanya diwakili oleh namanya Nasiruddin al-Alabani. Dia punya kitab namanya Tahrimu ala Titorob. Yang ini seringkali menjadi rujukan oleh kelompok-kelompok wahabi untuk mengharamkan musik. Nah tapi di samping ulama-ulama tersebut, ada banyak sekali ulama juga yang membolehkan musik. Ya kan? Misalnya ada Ibnu Hazm ala Andalusi. Dia punya kitab judulnya apa sih namanya? Risalah tentang musik ya. Yang membahas secara khusus meneliti hadis-hadis tentang musik yang menurut dia itu kebanyakan doib. Doib itu istilah, salah satu istilah dalam ilmu hadis ya. Kalau hadis itu kan ada yang soheh, ada yang hasan, ada yang doib, bahkan ada yang maudu. Maudu itu hukus kira-kira seperti itu. Kemudian misalnya selain Ibnu Hazm ala Andalusi, ada juga Imam Al-Ghazali. Ini salah satu sufi yang sangat terkenal. Dia punya kitab namanya Ihya Ulumiddin. Di dalam kitab tersebut, dia membahas secara khusus tentang Kitabu Adamis Sama wal Wajid. Bahkan di kitab tersebut, dia menyatakan bahwa Siapa yang hatinya tidak tergetar oleh keindahan musim semi dan petikan dawai gitar, Bahkan orang itu menderita penyakit yang sulit dicari obatnya. Dan di era kontemporer, misalnya kita mengenal ada Yusuf Al-Qadwawi, ada Al-Judai, ada Muhammad Imaroh, dan lain sebagainya. Yang umumnya membela posisi bahwa musik itu diperbolehkan dalam Islam dengan syarat-syarat tertentu. Oke Bang, itu kan tadi dari para ulama ya. Kalau dari para umat muslimnya sendiri, melihat fenomena tersebut gimana Bang? Kalau umat Islam sendiri sih, sebetulnya sepanjang sejarah itu juga sikap dan pandangannya terhadap musik juga sangat beragam. Mungkin salah satu contoh tipikal itu, saya merujuk pada salah satu kutipan yang ada di dalam Kisah Seribu Satu Malam. Nah di dalam Al-Fullailah Walailah atau Kisah Seribu Satu Malam ini ada kutipan, kira-kira bunyinya seperti ini. Musik atau nyanyian itu bagi sebagian orang itu seperti makanan, bagi yang lain seperti obat, bagi yang lain seperti kipas angin. Nah ini menggambarkan cara-cara umat muslim pada masa itu, pada abad pertengahan, memperlakukan dan mempersepsi musik seperti apa. Sebagian muslim menganggap musik itu seperti makanan, seperti kaum sufi. Kaum sufi menganggap musik yang mereka istilahkan dengan asama itu sebagai sebuah medium untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi mereka ini menggunakan logika terbalik dari kaum wahabi yang menyatakan musik itu haram karena dapat menjauhkan manusia dari Tuhan. Kaum sufi justru berpikir sebaliknya, musik bisa mendekatkan diri seseorang kepada Tuhan. Jadi musik digunakan oleh mereka untuk, apa istilahnya itu, mujahadah, mukorobah, semacam teknik spiritual lah untuk meditasi kira-kira seperti itu. Di luar ibadah-ibadah formal. Nah yang kedua, ada juga yang memperlakukan musik itu kadawa tadi seperti obat. Para filsuf masa lalu seperti Ibn Sina, itu mereka menggunakan musik untuk terapi. Dan itu digunakan di rumah sakit-rumah sakit untuk pengobatan. Mereka memang mengembangkan musik untuk pengobatan. Dan sekarang kan kita kadang-kadang sering itu ya, lihat di Youtube misalnya musik mozad, terapi mozad untuk ibu hamil dan lain sebagainya. Dan itu sudah dipraktikan sejak era Islam abad pertengahan. Nah yang terakhir, kalemuruhah seperti kipas angin. Nah ini orang memperlakukan musik semata-mata sebagai sebuah hiburan. Seperti kipas angin di musim panas gitu kan. Dia menggunakan musik untuk leha-leha, untuk hiburan, walaupun dalam beberapa kasus ada juga yang menggunakannya untuk kehidupan hedonistik misalnya gitu kan. Kehidupan malam, ada anggur wanita dan lain sebagainya. Itu masuk kategori yang ini. Dan ketiga tren semacam ini sudah ada sejak zaman dulu gitu kan. Sampai hari ini saya kira umat Islam ya seperti itu gitu kan. Ada yang mengambil sikap religius terhadap musik gitu kan. Ada yang menggunakan musik sebagai sebuah media untuk hiburan, hiburan. Atau mungkin juga ada yang menggunakannya sebagai sebuah pengalaman estetik kira-kira seperti itu. Oke Bang. Kalau sekarang menurut Abang nih kondisi yang sekarang ini ya. Gimana sih Bang seharusnya muslim kontemporer ya memaknai musik itu sendiri? Sebetulnya tergantung pada pilihan orangnya masing-masing ya kan. Kalau tadi misalnya kita sudah bahas soal hukum musik dalam Islam, itu pendapat ulama beragam. Misalnya ada ulama itu yang mengharamkan musik karena merujuk pada beberapa hadis-hadis nabi gitu ya. Tetapi ulama lain menyatakan bahwa hadis-hadis yang dikutip itu tidak valid. Jadi tidak suhae. Misalnya saya kasih contoh. Musik itu bisa menimbulkan kemunapikan dalam hati sebagaimana air itu menyirami tanaman. Kira-kira seperti itu. Nah ini menurut ulama yang lain itu status hadisnya do'ib. Do'ib itu artinya lemah. Kemudian Ada dua suara yang dilaknat di dunia dan akhirat. Seruling dalam keadaan nikmat, dalam keadaan bahagia, dan rinnah gemerincing dalam keadaan duka cita. Terus ada lagi misalnya hadis yang menyatakan orang yang meninggal gitu ya. Kemudian dia memiliki kudak perempuan penyanyi, maka orang itu jangan disolatkan. Ini juga hadis do'ib gitu. Jadi banyak hadis-hadis yang digunakan oleh beberapa ulama yang mengharamkan musik menurut ulama lain ya kan. Itu statusnya tidak sohi, tidak autentik, tidak valid gitu. Walaupun ada beberapa hadis yang sohi. Sebaliknya, menurut ulama yang membolehkan musik, justru hadis-hadis yang mengindikasikan bahwa musik itu dibolehkan oleh nabi, itu justru yang autentik, yang sohi. Misalnya suatu saat, ada budak perempuan bernyanyi ya kan di rumah nabi pada hari raya id. Itu hadis itu sohi. Kemudian, ketika Aisyah menikahkan kerabatnya kepada kaum laki-laki ansur gitu ya. Nabi menegur Aisyah. Wahai Aisyah. Al-ma'akum al-lahwun gitu kan. Apakah sudah ada hiburan? Innamal ansur, yu'ajibuhum lahu. Karena orang-orang ansur itu suka hiburan. Malah nabi menyuruh Aisyah untuk menyediakan hiburan. Di perkawinan saudaranya dengan kaum ansur itu. Dan pasti banyak lagi contoh-contoh yang mengindikasikan bahwa nabi menganggap musik itu no problem gitu ya. Tentu dengan batasan-batasan tertentu. Tapi intinya, saya kira muslim itu silakan memilih opsi mana yang ada gitu ya. Tapi menurut saya secara pribadi, mengingat ini merupakan salah satu hasanah kebudayaan yang luar biasa. Justru umat Islam seperti muslim pada masa lalu, seharusnya berada di garda depan untuk mengembangkan ekspresi-eksripsi kebudayaan gitu. Yang bisa meningkatkan derajat kemanusiaan kita gitu. Dan sekarang saya lihat banyak musisi-musisi muslim itu yang menentukan kearifan-kearifan tradisional, musik-musik sofistik dan lain sebagainya yang juga bisa digunakan untuk meningkatkan semacam spiritualitas kita. Dan nggak mesti juga musik yang kita ciptakan itu harus berlulu bersifat religius juga. Tetapi musik pada umumnya, baik itu musik metal, musik rock, jazz, blues, dan lain sebagainya, apapun genre-nya gitu, sejauh itu memiliki pesan-pesan kemanusiaan universal, itu menurut saya islami. Mungkin lebih baik berfokus untuk meningkatkan derajat kita sebagai manusia begitu Bang ya? Berkarya, sebagainya mungkin, sehebat mungkin kita menunjukkan bahwa kita ini, masyarakat muslim ini adalah masyarakat yang progresif, yang maju, yang berbudaya dan berperadaban. Mantap, gitu smart viewers. Makasih banget nih Bang Rahmat untuk menjawab kekepuan-kekepuan para penonton yang sedang nonton episode kali ini. Semoga tercerahkan. Terima kasih Bang Rahmat sekali lagi untuk waktunya. Semoga bisa ngobrol lagi di lain kesempatan. Dan untuk smart viewers juga terima kasih udah nonton episode kali ini. Like video ini jangan lupa gitu, subscribe YouTube channelnya Business TV, dan boleh juga komen. Kira-kira good talk, enaknya, kedepannya ngebahas apa lagi boleh. Terima kasih smart viewers, sampai jumpa, bye-bye. Terima kasih barang- aussi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.